Oke teman-teman kali ini kita akan membahas langkah-langkah blunder yang biasa dilakukan oleh pemula Oke jadi disaat ini sekarang kita coba megang putih Nah sekarang kita ibaratkan lawan kita yang hitam ini adalah pemula Ya biasanya ini sering kita jumpai di warung-warung teman-teman Yang mohon maaf yang belum tahu teori biasanya melakukan langkah blunder seperti ini Oke kita coba ya sekarang kita melakukan langkah E4 Itu lawannya membalas dengan E5 Seperti biasa kita mengeluarkan perwira ringan Kita keluarkan kuda Eh sorry E5 Nah ini langkah blunder yang biasa dilakukan pemula adalah disini teman-teman Dia melangkahkan pion di F6 Ya tujuannya menjaga pion disini Nah ini sebenarnya langkah blunder Apa yang harus kita lakukan sebagai putih Langkah terbaik putih adalah Makan pion di E5 Dengan kuda Ya rugi dong Ya ruginya di awal teman-teman Dia makan Kita bisa mengambil keuntungan dengan cara mengeluarkan menteri Ke H5 Kita suka Oke Nah pada situasi ini Hitam biasanya menjawab dengan Ini nutup Atau ini Ya kita bahas satu-satu Kalau seandainya hitam menutup dengan G J6 Kita bisa makan pion di E5 Mentri Kita makan aja Ancaman Ska dan mendapatkan benteng teman-teman Jadi pengorbanan kuda kita tadi Sudah terbayarkan dengan kita mendapatkan benteng Begitu Dan kita juga mendapatkan dua pion Dua pion dan satu benteng Sementara kita hanya hilang satu kuda Dia lari kesini Kita bisa makan teman-teman Atau kita bisa Keluar gajah Untuk menjaga Jadi hitam Lebih teraniaya Sekarang kita balik Kalau seandainya Dia langkah Ke peta T7 Kita juga bisa Ska kesini Oh ini ada pion tadi ya Kita makannya tetap kesini Ya Ya dia pasti lari kesini Ke F7 Nah disaat F7 ini Kita keluarkan gajah Jalan raja untuk lari yaitu kesini Atau tutup disini Ini sia-sia teman-teman Karena jika ditutup disini Kita juga bisa makan pakai gajah Ya Oke Nah Jadi anggap dia lari kesini Nah disaat dia lari kesini Kita bisa skak disini Ya Dia pasti lari lagi Satu-satunya kesini Kalau disini kita bisa Buka gajah kita Sini boleh Sini boleh Yang penting Dia open Open skak Open skak ya Jawabnya apa Paling Ini Ya Kalau setelah itu kita tinggal Ini Nah apalagi Mungkin dia ingin menyerang menteri kita Dia membuka ini Jadi serangannya ada dua ya Seperti pembelajaran sudah kita bahas Yaitu open attack yang kemarin Jadi pion yang membuka ini Mengancam satu ancaman Memberikan satu ancaman Dan pion yang dibuka Memberikan satu ancaman Namun langkah kita Terbaik Yaitu Makan Akan ada Double skak Teman-teman Satu skak Disini Satu skak Disini Ya double skak ya Yang Satu sekunya lari Ya disini Oke Selanjutnya kita bisa skak Disini Teman-teman Ya bisa nutup Sama kuda Kalau nutup sama kuda Kita bisa makan sama pion Ya Dia mungkin nutup sama kuda Kita bisa skak Disini Mungkin menterinya jalan kesini Makan Ya Nah langkah terbaik Putih apa lagi Ya keluar Gajah teman-teman Kesini Skak Kalau seandainya dia lari ke putih Kita bisa skak disini Ya Jadi ancamannya luar biasa Teman-teman Jadi Intinya Kalau kita sudah Berkorban Tadi kan kita di awalnya Korban kuda ya Teman-teman ya Jadi kalau kita korban Sudah melakukan pengorbanan itu Jadi kita gak boleh buang tempo Jadi kita harus Kejar-kejar rajanya terus Sekali kita kehilangan tempo Jadi akan terjadi serangan balik Teman-teman Jadi untuk Menghukum Lawan yang blunder Dengan melakukan langkah Seperti ini Kita Makan Oke Sekian Terima kasih Selamat menikmati